Setelah pemerintah memutuskan untuk menaikan harga BBM dengan kisaran yang menurut saya relatif kisar, berbeda dengan kenaikan BBM sebelumnya, nah disinilah pemerintah harus mengalokasikan yang tadinya disedikan atau dikompensasikan untuk BBM ini harus dialokasikan menjadi belanja-belanja yang sifatnya produksif. Jadi pertama adalah bagaimana memberikan stimulus untuk pemulihan ekonomi, khususnya pada sektoril, agar sektoril ini bisa segera pulih dan justru bangkit dengan cepat sehingga nanti pada tahun 2023 sektoril ini sudah bisa menyumbang penerimaan bagi negara dengan pajaknya yang ini justru sangat penting ya ke depan bagi decisif APDN kita ke depan. Jadi justru saat ini di kisah bulan yang ada harusnya alokasi yang tadinya untuk BBM atau kontentasi BBM ini dialiskan ya kan, karena pemerintahan sudah menaikkan BBM dialiskan untuk sektor produksif, membantu sektoril agar bisa cepat bangkit dan pulih sehingga tahun 2023 ini sektoril ini bisa berkontribusi yang lebih besar bagi perekonomian ya, penyerapan tenaga kerja, kemudian ekspor, defisa, hingga penerimaan pajak buat negara. Baik, seperti yang tadi Anda ulas sedikit terkait dengan defisit APDN, seperti apa potensi untuk pemerintah bisa mempertahankan defisit APDN ini 3% di 2023? Ya, syaratnya pemerintah harus bisa merancang mulai dari sekarang menurut saya. Kan memang di tahun 2023 APDN-nya telah diletapkan, defisitnya telah diletapkan di bawah 3%, tapi itu bisa saja berubah gitu ya, kalau misalnya asumsi-asumsinya itu berkembang dengan tenaga dan tepat seperti itu. Artinya saat inilah waktu yang tepat bagaimana membangun fondasi yang lebih kuat lagi dengan cara tadi melalui stimulus APDN yang tadinya dialokasikan untuk kursi BBM kan dikurangi. Untuk kompensasi BBM pada badan usaha kan dikurangi. Nah, dana tersebut harusnya langsung segera dilontorkan untuk bagaimana membantu sektor real UMKM kita agar bisa semakin kuat dan bangkit lebih cepat. Jadi tidak hanya untuk bantuan sosial, untuk bantuan langsung tunai, tapi juga diperuntukkan bagaimana keberlanjutan pemulihan khususnya di sektor real seperti itu. Agar tahun depan penerimaan pajak kita ini bisa dioptimalkan. Kalau penerimaannya bisa dioptimalkan, sementara belanjanya juga bisa lebih produksifkan, artinya kita bisa menjaga dekisit di bawah 3%. Itu harapnya kan dua. Belanjanya, gimana caranya supaya bisa optimal atau katakanlah bisa lebih efektif. Kemudian dari sisi penerimaan juga bisa dioptimalkan. Tapi penerimaan yang optimal tentunya kan harus ada fondasi kondisi sektor real yang sehat, yang kuat, yang bisa kompetitif. Nah, syaratnya tahun ini pemerintah harus bisa segera membantu semaksimal mungkin dengan beberapa bulan ini agar sektor real bisa semakin kuat dan kulit lebih cepat sehingga bisa menyumbang penerimaan negara dari pajak yang lebih optimal di tahun depan. Anda menilai apakah yang memerlukan insentif atau bantuan dari pemerintah ini hanya UMKM atau sebenarnya industri dari skala menengah atau skala besar ini juga sebenarnya masih membutuhkan insentif? Ya, jadi semua klub usaha, baik itu menengah, kecil, mikro, hingga besar ini semuanya memerlukan, tentunya memerlukan fasilitasi sesuai dengan porsinya masing-masing. Mungkin kalau UMKM atau mikro ini membutuhkan bantuan yang sifatnya katakanlah seperti bantuan modal usaha kemudian fasilitasi untuk pemasaran, seperti itu. Tapi kalau untuk usaha besar yang ekspor, seperti itu tentu memerlukan fasilitasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan porsinya. Sehingga masing-masing dari utilisasi produksi industri kita ini bisa dioptimalkan lagi. Kalau semenjak pandemi kan utilisasi produksinya sempat turun artinya dia bekerja di bawah kemampuan optimalnya. Nah, karena kurangnya permintaan, kurangnya demand, kemudian leginya pasar. Nah, sekarang kondisi industri kita, sektorial, ini harus berproduksi atau bekerja mendekati kapasitas optimalnya, seperti itu. Sehingga bisa lebih berkontribusi bagi penyerapan tenaga kerja, bagi ekspor, defisa negara, hingga penerimaan pajak. Jadi memang baik itu usaha besar, kecil, menengah, itu semuanya masih memerlukan fasilitasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.